Ini cuitan Elon Musk, gak lama setelah Doi akui sisi Twitter seharga 44 miliar USD dan sah jadi orang nomor satu di perusahaan tersebut. Sehari sebelumnya, ia sepakati pembelian itu sambil bawa wastafel ke kantor pusat Twitter dan bikin tweet kayak begini. Dalam kesempatan lain, ia utarakan alasan kenapa beli Twitter. Katanya, ia ingin bikin Twitter sebagai ruang kebebasan. Intinya, dengan beli Twitter, Musk ingin berkontribusi untuk masyarakat dan kemanusiaan. Tapi, kontribusi seperti apa sih yang ia maksud? Ini Pretoria, salah satu kota besar di Afrika Selatan. Di kota ini, pada 1971, Musk lahir dari keluarga keturunan AS. Saat Musk lahir, Afrika Selatan masih terjerat segregasi ras. Musk jenderung aman, lantaran keluarganya kulit putih. Secara ekonomi, juga masuk kelompok kelas menengah atas. Dengan kondisi kayak begitu, Musk menghabiskan masa kecilnya dengan nyaman. Ortunya, misal belikan ia perkakas komputer di saat enggak banyak orang yang bisa punya. Komputer ini, Musk pakai main game. Ia juga belajar basic, sebuah bahasa pemrograman. Dalam jangka waktu 2 tahun, Musk kecil berhasil bikin game sendiri. Ia kasih judul, Blastar. Cerita dalam game ini kurang lebih petualangan untuk hancurkan kapal alien. Nggak cuma bikin game aja, Musk kecil juga sempat buat senyawa kimia dibantu komputer yang dapat meledak dengan sendirinya. Testimoni Musk waktu itu, keren. Di usia kepala 2, Musk memutuskan balik ke kampung leluhurnya, Amerika Serikat. Di tanah leluhur ini, Musk sekian berkembang sebagai teknoprenner. Mula-mula, Musk mendirikan Zip2, aplikasi buku kuning yang sediakan nomor telpon beserta alamat orang-orang sekitar. Dari Zip2, Musk kembali mengembara lewat aplikasi pembayaran online PayPal sebagai pemegang saham terbesar. Ketika PayPal dibeli eBay seharga 1,5 miliar USD, Musk ketibaan untung besar. Uang itu kemudian dijadikan Musk modal untuk berekspansi dengan menderikan SpaceX, berinvestasi ke Tesla, membangun SolarCity, hingga The Boring Company, yang getol promosikan ide alat transportasi super cepat bernama Hyperloop. Kehadiran Musk di dunia teknologi banyak disebut hendak merevolusi apa yang sudah ada. SpaceX, contohnya, dibuat untuk menggantikan roket-roket yang mahal dan enggak ramah lingkungan. Begitu pula Tesla yang didorong untuk mereduksi penggunaan bahan bakar fosil. Sementara SolarCity lahir agar energi matahari bisa digunakan secara masif. Seiring waktu, gurita teknologi emas dipakai di banyak negara. Dominasinya tertancap lewat kesepakatan antara dirinya mewakili perusahaan dengan pemerintahan negara bersangkutan. Ini terlihat di China, tatkala emas dapat karpet merah oleh rezim Xi Jinping. Pada 2018, Tesla dan China menjalin persetujuan untuk mendirikan pabrik di Shanghai. Tidak hanya itu, pemerintah China juga berikan Tesla insentif pajak sampai pinjaman berbunga rendah dengan harapan keberadaan perusahaan ini mampu dorong geliat mobil listrik dalam negeri yang tengah lesu. Hasilnya pun didikmati kedua belah pihak. China mendapat benefit dengan bergairahnya pasar mobil listrik dalam negeri, sedangkan Tesla peroleh cuan yang cukup signifikan untuk tingkatkan pendapatan secara keseluruhan di tingkat global. Di titik inilah, power mas juga turut melonjak. Ia makin ceplah-ceplos merespon berbagai isu yang enggak jarang melampaui perkara teknologi. Enggak seperti konglomerat teknologi seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, atau Bill Gates yang irit bicara dan lebih banyak tampil di depan publik sebagai filantropis, Mas gak ragu untuk keluarkan ide atau gagasan yang cenderung frontal dan berpotensi mengacak-ngacak geopolitik global. Misalnya nih, ia ajak Rusia dan Ukraina berdamai, asalkan Ukraina kasih sebagian wilayahnya untuk Putin. Atau konflik China dan Taiwan dapat teratasi selama wilayah Taiwan dikuasai secara parsial oleh China. Kalau kurang, lihat betapa kompleksnya urusan Starlink dengan beberapa negara yang terlibat konflik. Starlink sederhananya adalah teknologi internet yang bisa jangkau daerah terpencil. Dalam konteks sekarang, Starlink punya peran penting, bantu tentara Ukraina hadapi militer Rusia. Jaringan internet yang disediakan Starlink buat Ukraina dapat amunisi untuk antisipasi pola-pola yang diperintahkan Moskow. Meski begitu, dukungan ini seperti menyusut setelah Musk dikabarkan ngobrol sama Vladimir Putin. Salah satu laporan bilang bahwa Starlink jadi gak bekerja maksimal buntut dari obrolan tersebut. Musk pernah bilang bahwa pendanaan Starlink ke Ukraina adalah cuma-cuma. Namun, laporan The New York Times menegaskan bahwa pendanaan Starlink itu berasal dari patungan Amerika Serikat dan Polandia. Keberadaan Starlink dalam pusaran konflik memperlihatkan seberapa jauh jangkauan Musk dalam keterlibatan maupun alih pengaruh kepada negara-negara yang ada. Analis menyatakan bahwa Starlink adalah senjata politik Musk. Dan hal itu bikin beberapa negara mulai khawatir. Amerika Serikat jadi contoh mutahir. Pemerintahan Joe Biden meyakini bahwa pengaruh Musk sekian besar dan ia lebih susah diatur. Amerika Serikat ingin berjarak dengan Musk, tapi sadar mereka cukup bergantung padanya, terutama dalam aspek teknologi dan misi luar angkasa di mana Musk lewat SpaceX telah menggelontorkan banyak duit untuk hasilkan kontrak-kontrak prestisius. Sekarang, medan pertarungan Musk berpindah ke Twitter. Setelah berhasil beli perusahaan ini, ia langsung gerak cepat dengan sejumlah kebijakan yang sayangnya lebih banyak memantik kontroversi seperti PHK masal. Jeremy W. Peters, jurnalis The New York Times pernah bilang, kalau meski Musk mendaku diri sebagai seorang libertarian atau pemuja kebebasan, pada dasarnya ia juga sosok yang pragmatis, dalam arti mementingkan diri sendiri lebih dari apapun. Ketika ia berbicara soal menciptakan kehidupan yang lebih maju, di titik inilah kita seharusnya mempertanyakan, maju untuk siapa? maju untuk kepentingan emas sendiri.